Intro Hari ini kita akan ke Wakatobi Untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat Mitigasi bencana kepaduan tsunami Bersama dengan Ketika Salul Leo Dan juga dari Brin Dan semoga acaranya sukses Intro Intro Pada tahun 2023 ini Kami mendapatkan Amanat dari ITB melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BPM untuk melakukan Kejahatan program pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Wapia-Wapia Kabupaten Wakatobi Kami melakukan Pemenuhan indikator-indikator Untuk peningkatan kapasitas masyarakat Terhadap pencana gempa dan tsunami Sekentang Teman-teman dari Brin Akan melakukan Tuncuan aparan Pada agenda kegiatan di tahun 2023 ini Kami dibantu juga Dengan Brin Selanjutnya juga dengan Universitas Salul Leo Sekendari Tim kolaborasi ini Melakukan beberapa kegiatan Seperti misalkan Identifikasi Pewawancara Terhadap Sesuatu-sesuatu di desa Tim ini melakukan Meta Andron Untuk mengidentifikasi Wilayah di Desa Wapia-Wapia Kemudian untuk dilakukan Identifikasi jalur evakuasi Selanjutnya Tim juga melihat Dan memahami Serta mengumpulkan data Untuk Mengetahui jumlah Duduk yang berada Di wilayah Seperti kita ketahui Wilayah ini adalah Salah satu dari Sepuluh Kawasan wisata Prioritas nasional Oleh karena itu Kegiatan kami Dengan peningkatan Kapasitas masyarakat Terhadap Rencana kempadan Tsunami ini Sangat diharapkan Dapat meningkatkan Pengetahuan Dari masyarakat Itu sendiri Terutama terkait Bencana kempadan Tsunami Selain itu Juga untuk Memberikan informasi Yang baik Bagi wisatawan-wisatawan Yang hadir di sini Ketika bapak-bapak ini bekerja Ibu-ibu ada di tempat, siapa yang bisa menyelamatkan anak kita kalau ada rencana? Bapak-bapaknya atau ibu-ibu ya? Bapak! Angin barat kita dihantum dari barat. Angin timur kita dihantum dari timur. Angin utara lagi, paling parah lagi. Kemudian di level terasal tadi adalah sebagai jagar besor bumi oleh Uda Sukol di Indonesia. Di level negara juga sebagai TKSB, kita adalah taman nasional, bakal menjadi taman nasional laut terbesar di Indonesia. Kami juga masih ingin mengumpulkan data secara akurat, termasuk pemerintahan kawasan atau wilayah yang memang perlu kita lakukan. Maksimal mungkin pada tahun ini sekitar empat indikator kita lakukan dan harapan kami bahwa tahun selanjutnya indikator lainnya bisa kita penuhi. Sehingga wilayah ini bisa mendapatkan pengakuan usaha internasional terhadap kesiapsiagaan gempa dan tsunami tersebut. Terima kasih telah menonton!